Terima kasih. 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 antropologi kita memandang bahwa kematian ini adalah fenomena sosial jadi bukan sebuah hanya sebuah apa ke persoalan fenomena fisik biologis ataupun persoalan individual tapi ini adalah persoalan soalnya akan kita jelaskan lebih dalam kemudian kita mengkaji kematian itu sebenarnya adalah untuk kehidupan yaitu memahami kehidupan karena kita menganggap bahwa di dalam antropologi kematian itu jadi terutama kebudayaan kematian itu adalah mikroskopik example jadi contoh kecil yang kemudian bisa merepresentasikan kebudayaan dalam sebuah masyarakat nanti akan kita lihat bagaimana tuh bisa kita mengatakan bahwa kematian kita bisa melihat kebudayaan sebuah masyarakat secara keseluruhan padahal itu cuma soal kematian nah di dalam antropologi ini ada tiga area yang biasa kita kaji yang pertama adalah the living old mooners itu adalah orang yang ditinggalkan yang yang kemudian mengalami apa istilahnya itu yang ditinggalkan keluarga yang ditinggalkan kemudian jenazahnya itu sendiri dan kemudian adalah the soul jadi adalah spirit atau roh nah ini yang kemudian dikaji relasi antara the living kayak gitu dengan dengan yang jenazah kemudian dengan jiwa itu misalnya kalau relasi antara yang hidup dengan kemudian jenazah itu adalah proses ritual soal kemakaman begitu nah itu yang kita kaji kemudian kalau relasi antara yang believing dengan the soul itu kita kaji adalah soal belief tadi kita belajar soal agama yang tadi disampaikan Mas seriam dan kita mencari tuh jadi kematian itu bisa menjadi sarana kita untuk mempelajari agama di sebuah komunitas atau masyarakat tertentu kemudian juga relasi antara jenazah dengan roh itu ini juga sangat terpahit penting dengan kebudayaan di sebuah masyarakat ini area-area wilayah skup kajian yang biasa kita lakukan dalam antropologi kematian nah ada berbagai pendekatan ini ini saya rangkum saja ada enam pendekatan yaitu ada evolutionism kemudian ada fungsionalism ada kemudian friends sociology school kemudian ada konsertivism ada political economy ada science technology and society STS kita akan lihat satu persatu secara singkat misalnya pendekatan evolutionism ini saya kira juga masuk tadi pernah belajar juga terutama beliau karena diperbandingan agama yaitu jadi kajian kematian itu berkaitan erat dengan kajian tentang asal-usul agama jadi misalnya teori dari Edward Tyler ini sangat legendaris bahwa agama manusia itu evolutif jadi berasal dari kayak perspirasi teori Darwin gitu kan jadi apa dari hal yang sederhana menjadi hal yang kompleks nah percaya kepada roh kepada spirit itu itu adalah bagian dari animisme jadi kepercayaan belief in spiritual being ini adalah definisi asal-usul agama yang kemudian dipahami oleh antropolog awal pada abad ke-19 atau percaya kepada supra-supra-supra natural gitu ya kekuatan-kekuatan yang kemudian di luar kemampuan mereka kemudian berkembang menjadi politism tuh hanya banyak kemudian sampai monotism dan dianggap bahwa teori yang Tyler ini evolutionism ini bias ethnocentrism karena menganggap bahwa kebudayaan-kebudayaan yang dimasarkan tradisional itu itu lebih rendah daripada yang dianut oleh orang-orang karena perspektifnya sangat Eropa jadi monotism pada saat itu adalah perspektifnya gereja seperti itu kemudian juga misalnya Fraser mengatakan bahwa jadi ketakutan akan jenazah jadi takut akan hantu jenazah begitu atau jenazah itu sendiri atau spirit itu sebenarnya itu fenomena umum di masyarakat dunia dimanapun berada jadi itu hal yang universal tadi juga maksudnya sudah menyampaikan juga jadi sangat lumrah nature itu nah tetapi bagaimana merespon tentang rasa takut itu yang kemudian melahirkan ada berbagai kebudayaan yang berbeda-beda nah itu yang kemudian menjadi fokus kajian di dalam anthropology of death nah oleh karena itu mengkaji kematian itu sebenarnya menginvestigasi percayaan keyakinan pada masyarakat tertentu yang kemudian terkait dengan fenomena sosial yang ada di sekitarnya itu baru dari perspektif evolutionism evolusi dari perspektif evolusi ada lagi perspektif yang lain yaitu struktural fungsionalism jadi kematian itu merupakan kehilangan sosial jadi apalagi kemudian tokoh yang meninggal jadi semakin penting yang meninggal itu akan semakin besar kehilangan secara sosial jadi partial destruction of social cohesion bisa juga jadi misalnya kalau kemudian dia kepala suku di sebuah masyarakat mungkin ulama besar di sebuah komunitas Islam kalau beliau meninggal itu tentu akan merasakan kehilangan sosial yang luar biasa jadi bisa merusak tatanan relasi sosial diantara mereka yang tadinya ulama ini bisa menyatukan berbagai perbedaan misalnya ketika yang kemudian ulama ini yang menjadi tempat rujukan ini meninggal orang-orang kemudian menjadi kehilangan tokoh yang bisa menjadi panutan akhirnya terjadi disintegrasi sosial nah ini kemudian prosesi pemakaman ritual kemudian juga apa kemudian pemakaman dan sebagainya itu dianggap sebagai mekanisme institusi untuk mengontrol dari kesedihan dari orang-orang yang ditinggal jadi misalnya melalui kalau di Jawa itu ada selamatan misalnya yang Islam tradisionalis begitu ya kemudian ada di suku dayak ada proses cara-cara adat yang lain itu sebenarnya mekanisme kontrol agar orang yang ditinggal itu dia ada pelepasan jadi apa semacam untuk meredam agar kemudian tidak berdampak luas begitu ya oleh karena itu di dalam pandangan ini juga tuh kematian itu di dalam banyak tempat itu merupakan alat sarana yang sangat kuat untuk melakukan reintegrasi sosial kalau di masyarakat tradisional khususnya di pendesaan-pendesaan kematian seseorang itu merupakan peristiwa komunal jadi kalau kemudian dimakamkan itu semua orang desa ya ikut begitu kalau di Indonesia seperti itu ya pada saat saya kecil nggak tahu kalau sekarang mungkin sudah berubah juga dan itu merupakan bagian dari sarana untuk memperkuat ikatan sosial kembali kemudian memperbarui kembali begitu ya Nah itu kalau pendekatan-pendekatan struktural fungsionalisme jadi melihatnya itu relasi fungsi dari ritual atau praktek dari pemakaman dan sebagainya dipandang dari relasi realisasi sosial yang ada nah pendekatan yang lain-lain dari French school ya sosiologi mungkin Bapak dan Ibu sangat terkenal ini Emil Durkheim dia penelitiannya tentang bunuh diri nah menurut beliau bunuh diri itu bukan semua persoalan individual enggak tetapi sebih kepada merupakan hasil dari disorganisasi sosial disorganisasi jadi kerusakan dari sosial integration oleh karena itu beliau memilah-milah tuh ada egoistik elektristik ada unomik fatalistik nih pemilahan-pemilahan bunuh diri jenis-jenisnya di masyarakat industri kemudian ada ilmuwan lain dari Perancis juga yang sangat berpengaruh yaitu fan channel kemudian hard juga yang mengatakan bahwa ini mungkin nanti kaitannya dengan pemahaman di dalam Islam bahwa kematian itu merupakan transisi tetapi dia melihatnya sebagai inisiasi seperti halnya kalau manusia itu kan ada empat ritual utama yang pertama adalah kelahiran yang kedua adalah dari anak-anak menuju dewasa kemudian adalah pernikahan dan yang ketiga adalah menikah eh meninggal nah di semua masyarakat itu ada proses inisiasi ini semua itu baik di Islam di Islam melahirkan ada kemudian apa inisiasi disunat begitu ya yang kemudian dari beranjak dari kecil ke dewasa kemudian menikah ada kemudian sampai meninggal dan ini berlaku ini persoal juga tetapi pola-pola kemudian bentuk-bentuknya berbeda nah pandangan-pandangan fungsionalisme struktural tadi di atas itu itu dikritik oleh para penganut konstruktivism terutama dimotori oleh Clifford Gers jadi Clifford di antropolog terkenal antropolog besar dia lulusan Harvard dan mengkajinya itu Indonesia masyarakat Jawa dia melakukan penelitian dan kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah priayi abangan dan santri itu merupakan kategori yang ditemukan oleh beliau ini yang kemudian dipakai oleh para politisi Indonesia bahkan para ilmuwan sosial Indonesia sampai saat ini dari itu masih sangat kuat nah beliau itu melakukan penelitian di pareh di kediri tetapi kemudian di bukunya itu religion of java itu beliau menyamarkan dengan istilah nama mojokuto jadi bukan pareh kediri nah saya kan berseripan bukan di buku religion of Java tetapi di buku Interpretation of culture itu ada the story of Paijan nah the story of Paijan ini jadi cerita tentang Paijan ini sebenarnya cerita tentang kematian seorang anak kecil umur 10 tahun di perdalaman desa Jawa pada tahun 50-an itu bisa bayangkan pada saat itu gitu ya tahun 50-an awal dan cerita ini menggambarkan bahwa ternyata kematian itu tidak tidak lagi menjadi alat untuk membangun solidaritas sosial sebagai sarana untuk reintegrasi masyarakat tetapi justru menjadi sarana terjadinya destruksi sosial disintegrasi masyarakat nah singkatnya cerita ini story of Paijan itu nanti bisa baca di chapter ritual and social change Japanese example di bukunya beliau itu jadi Paijan ini meninggal tiba-tiba setelah singkatnya itu setelah mengalami panas mendadak kemudian meninggal nah nah beliau ini maksudnya Paijan ini tinggal bersama pamanya tidak bersama orang tuanya pamanya namanya Pak Karman namanya Pak Karman dan Pak Karman ini ini merupakan seorang aktivis partai politik yang namanya permai jadi Bapak Ibu ya mungkin umur 64 juta mungkin pernah mendengar istilah partai permai begitu ya jadi persatuan rakyat marhaen jadi ini bukan partai politik saja tapi merupakan sebuah gerakan keagamaan yang mencoba menyatukan antara paham mahasisme dengan sinkretisme Jawa jadi paham-pahamnya yang beliau promosikan misalnya adalah bagaimana kembali ke agama leluhur pada saat sebelum masuk Islam menganggap bahwa Islam itu adalah agama impor yang mungkin sebenarnya diskursus selama itu belakangan juga kita pernah mendengar kayak gitu kemudian menolak segala bentuk atribut yang berbau-bau Islam bahkan salah satu pimpinannya di dalam sebuah kampanye nasional mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi palsu dan itu tentu membuat marah umat Islam pada saat itu tahun sekitar lima puluhan dan memang pada zaman itu pertentangan politik itu sangat tajam antara kelompok-kelompok Islam dalam hal ini masyumi dengan kelompok-kelompok PKI begitu ya terutama di kelompok-kelompok komunis yang marxism dan sebagainya nah ini ternyata pertentangan politik ini juga menjelat sampai di pedesaan-pedesaan di Jawa nah seperti layaknya di masyarakat Jawa ketika kemudian meninggal tentu yang mengurus adalah namanya modin gitu ya semacam mungkin urusan agama di tingkat desa atau kelurahan nah datanglah ini si modin ini rumahnya karman ini yang seorang aktivis permaini nah ketika datang di rumah karman ini modin mendapati sebuah poster permain jadi partai persatuan rakyat marhaen itu nah ketika melihat logo kemudian poster itu tentu modin ini yang kemudian berlatar belakang santri dan seorang aktivis masyumi kebetulan pada saat itu tentu kemudian kaget dan kemudian mengatakan kepada karman saya ini sebenarnya hanya bisa mengurusi pemakaman dalam tata cara menurut Islam Nah kalau menurut tata cara non-islam saya tidak tahu jadi saya tidak bisa memimpin pemakaman ini nah tentu saja karman ini bingung shock karena selama ini yang dia tahu proses pemakaman selalu dipimpin oleh si modin ini gitu dan itu itu dilakukan secara Islam begitu kan Nah karena modin ini sudah mengatakan bahwa dia tidak bisa memimpin pemakaman kemudian modin ini berangkatlah ke kota kemudian menemui atasannya dan dia mendapatkan dukungan politik dukungan support secara moral bukan politik moral yang kamu lakukan sudah benar gitu kan nah kemudian singkat cerita ketika kemudian sudah sampai makin sekarang ini meninggalnya kan dan subuh hari ya jadi pagi hari semakin siang masyarakat semakin berkumpul jadi sudah semakin banyak dan cara berkumpulnya itu diceritakan oleh Gers dengan sangat jelas begitu cara berkumpulnya itu berkelompok jadi teman-teman yang anggota itu hadir ada elik-elik permain di tingkat lokal kemudian juga aktivis-aktivis anggota-anggota permain mereka duduk dan berdirinya mengumpul di satu sisi di samping rumah di sisi lain kemudian ada kelompok-kelompok santri yang juga berkumpul jadi sebenarnya ketika ada kematian seluruh masyarakat dari berbagai aspirasi politik golongan datang sebenarnya pada saat itu tapi kemudian mereka berkumpul secara terpisah mungkin ini terjadi secara alami semakin siang ternyata tidak ada yang berani melakukan karena memang biasanya yang melakukan itu adalah modin yang memimpin pemakaman ini kemudian sampai menjelang siang akhirnya ada satu satu orang namanya Abu ini dari kelompok santri kemudian berinisiasi akan memimpin apa prosesi pemakaman ini nah akhirnya abulah yang kemudian membasuh kemudian memandikan di situ ada diceritakan bagaimana kemudian kontroversi karena kebingungan Abu juga tidak tahu terlalu persis bagaimana cara memandikan kemudian cara meletakkan kapas-kapas di lubang-lubang orang-orang yang sudah meninggal kemudian itu kan itu ada caranya khusus begitu ya nah sampai kemudian modin akhirnya datang lagi kembali gitu kemudian ketika dia datang dia kemudian mengatakan kepada kamu harus hati-hati kamu harus bertanggung jawab kepada aku karena ini persoalan agama itu bukan persoalan keinginan pribadi saya tidak akan bertanggung jawab begitu nah singkat cerita kemudian setelah menjelang siang akan dikuburkan ayahnya baru datang ayahnya baru datang ayah dari anak kesel ini yang namanya Paijan ini datang kemudian Abu ini yang mewakili kelompok sana ini kemudian ngobrol-ngobrol Abu ini kenapa dia berani melakukan ini karena sebenarnya dialah tetangganya Karman rumahnya dekat dan di dalam cerita itu mengatakan bahwa kalau ada rapat-rapat kumpul-kumpul partai orang-orang yang dikumpul di tempatnya Karman ini biasa ngopi-ngopi juga di tempatnya si Abu ini oleh karena itu dia semacam menjadi kayak apa menjadi pendengah lah begitu akhirnya bodin ini bilang ke Pak Abu ini tolong Pak Abu tolong sampaikan ke bapaknya Pak Ijan ini sebenarnya pengen dikumpulkan secara apa nah ditanyalah si Abu ini kepada Pak Ijan eh kepada bapaknya Pak Ijan Pak ini nanti dikumpulkan dengan dengan cara bagaimana begitu kan nah bapaknya itu sedikit agak kaget saya memang bukan seorang muslim yang takhat tapi saya bukan-bukan non-muslim gitu ya dikeburkan seperti biasa saja kayak gitu tuh mendengar itu aku kemudian menyampaikan ke Pak modinya ini ya sudah kalau begitu kita kuburkan secara Islam begitu kan karena yang mereka tahu cara menguburkan hanya dengan secara Islam akhirnya Pak Ijan ini akhirnya bisa dikuburkan meskipun sudah sampai sore yang ini sangat tidak lazim terjadi pada masyarakat kepedesan pada saat itu nah dari cerita ini sebenarnya Gertz itu pengen menunjukkan bahwa ritual kematian prosesi kematian tidak selamanya kemudian membangun solidaritas sosial tadi dari contoh ini apa yang yang terjadi 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 disintegrasi sosial kayak gitu nah ini the story of pijen makanya kemudian dalam perspektif ini memahami relatif realitas itu sebenarnya diciptakan diproduksi melalui interaksi sosial masyarakat itu sahabat secara simbolik maupun secara sosial ini pendekatan dari konstruktivisme kemudian pendekatan selanjutnya adalah pendekatan politikal ekonomi dan STS ini ini science technology and society jadi kalau pendekatan STS itu singkatnya itu dia pendekatan hybrid jadi disitu ada masuk ilmu-ilmu science kemudian teknologi kemudian juga masuk ilmu sosial jadi semacam hybrid dan juga pendekatan politikal ekonomi nanti kita akan bicara soal death industry di sebagai americana death waste kemudian juga ganas fantasy kofi juga invention of the brain death jadi ini dua hal yang biasanya dikasih di dalam politikal ekonomi dan STS untuk mengkaji tentang peristiwa kematian oke American death waste nah Bapak-Ibu sekalian kalau Bapak-Ibu yang sudah tinggal lama di Amerika sebenarnya tahu sebenarnya proses pemakaman di Amerika di mana-mana itu sebenarnya uniform meskipun sebenarnya orang itu katanya Amerika itu kan melting pot begitu ya jadi berbagai kebudayaan datang tetapi dalam prakteknya itu ada keseragaman seragamannya itu jadi dibayangkan bahwa jenazah itu 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 seperti halnya itu kayak ini pengalengan ikan seperti itu jadi dia di jadi dibayangkan seperti manufaktur pabrik jadi jenazah itu diambil dari rumah sakit kemudian masuk ke funeral home di funeral home kemudian di sedot darahnya vennya melalui apa saluran pemburu darahnya di sedot kemudian dipompa dengan cairan fluid pengawet begitu kan kemudian didandani sedemikian rupa seperti orang yang hidup dirias memakai jas kalau yang perempuan mungkin memakai yang pakaian yang terbaik nah kemudian ditampilkan di ruangan untuk funeral service disitu ada public viewing jadi kemudian mengundang orang-orang terdekat kemudian keluarga untuk kemudian menyampaikan kemudian baru di dikubur kalau zaman dulu ditarik pakai kereta kuda kalau sekarang ada mobil khusus jenazah jadi sangat berbeda dengan tradisi di Indonesia dan mungkin kalau ditarisi-tradisi kota mungkin sudah mulai ada juga jadi hampir bahwa peristiwa kematian di Amerika itu bukan sebuah peristiwa yang kemudian melipatkan secara komunal begitu tapi sifatnya individual dan individual ini kalau kemudian orang yang meninggal misalnya keluarga tinggal menelpon pihak-pihak yang kemudian mengurus itu jadi seperti industri tetapi tetap bahwa proses pemakaman ini itu merupakan ekspresi dari sosial status dan kelas jadi kalau semakin kaya dan penting kedudukan seseorang di Amerika itu maka proses pemakamannya semakin mewah peti matinya saja Bapak dan Ibu itu mungkin bisa terbuat dari emas atau mungkin dari logam yang mulia kemudian yang terbaik begitu ya kemudian juga mungkin semua proses emblem wangi-wangianya bunga-bunganya semuanya begitu dan memang ini sudah menjadi industri makanya kemudian nanti akan saya ceritakan tentang industri pemakaman di Amerika ini kepada slide selanjutnya nah di Amerika ini menurut penelitian di antropologi itu sebenarnya orang-orang Amerika itu tidak takut mati secara psikologis tetapi yang dia takut adalah takut akan tak ketakutan kematian gitu ya Jadi beda takut akan mati dengan takut akan ketakutan kematian nah takut akan takut mati itu jadi kemudian terekspresi orang-orang Amerika itu mencoba menghindari sedikit mungkin bersentuhan berkonfrontasi dengan jenazah dia tidak akan pernah mengurus itu maksudnya secara langsung begitu ya dia tinggal telepon kemudian ada pihak-pihak profesional yang kemudian mengurus itu juga tercambil misalnya ada alfimisme di dalam seluruh vocabulary di dalam industri pemakaman ini misalnya mortician jadi di Amerika ini ada sekolah khusus namanya mortuary school yang mengurus jenazah dan kemudian lulusannya banyak menjadi director funeral funeral director ini juga istilah alfimisme kemudian ada grief counselor dan sebagainya jadi banyak-banyak pengistilahannya kemudian sebenarnya memperhalus dalam kerangka sebenarnya menunjukkan denial jadi fear of fear of death gitu jadi fear of fear kematian gitu nah kuncinya jadi tradisi kematian kemudian kematian di Amerika modern itu ada tiga hal yaitu individualism materialism dan komersialism nah tapi nanti model-model ini sebenarnya kemudian belakangan ada perlawanan dari gerakan masyarakat yang tadinya dari funeral home sekarang ada di kampanye kan di berbagai negara bagian itu yang disebut dengan home funeral jadi mereka pengen membawa keluarga mereka meninggal di rumah bersama mereka nah ini kalau saya tunjukkan tentang death care industri jadi untuk estimasi biaya rata-rata ibu bapak dan ibu bayangkan untuk satu orang kemarin itu rata-rata sekitar 7000 dolar jadi kalau dirupiahkan dia mungkin 100 juta rupiah gitu ya itu untuk setiap proses kematian dari ini adalah rinciannya dan setiap tahun itu juga mengalami kenaikan dan menurut statistik di dalam satu tahun itu industri kematian ini di Amerika itu perputaran ekonomi itu mencapai 20 bilion dollar jadi kalau dirupiahkan ya sekitar mungkin sekitar 300 hampir 300 triliun rupiah Bapak Dunam bisa bayangkan sangat luar biasa di industri kematian ini nah ternyata soal komodifikasi kematiannya tidak hanya terjadi di Amerika tapi juga di negara-negara berkembang yaitu di Ghana yaitu Bapak dan Ibu bisa lihat di slide yang sebelah kanan yaitu ini adalah sebenarnya peti mati nih Bapak dan Ibu tetapi orang-orang Gara ini sangat kreatif jadi disana itu mereka disebut dengan ini fantasi kofin jadi ini tergantung fantasi orang-orang yang meninggal jadi ada orang meninggal mungkin dia sukanya kamera maka dibuatlah kofinya itu peti matinya itu seperti kamera kemudian ada seperti sepatu jadi macam-macam ada ya bahkan kalau ibu-ibu bisa set situ ada yang berbentuk kotak rokok ada yang berbentuk botol whisky dan lain sebagainya sangat beragam dan ini sangat apa namanya di Ghana ini industri tentang pembuatan peti mati itu sangat apa hidup dan orang-orang itu berlomba-lomba mencapai status sosial dengan seberapa mewah peti mati yang mereka buat kayak gitu nah ini nah belakangan ada perlawanan perlawanan pertama adalah jadi penguburan di Amerika yang ke bumi itu semakin berkurang jadi kemudian mereka sekarang pertumbuhan untuk kremasi itu semakin tinggi dan model-model bentuk kremasinya itu dalam bentuk misalnya lebih ke environment friendly dalam bentuk koral ini ya jadi eternal reef jadi mereka bentuk di dalam apa koral kemudian sekarang ini kemudian ditanam di laut kemudian juga ada green burial jadi sudah tidak lagi memakai apa namanya logam kemudian apa di buat semikan rapat semikan mereka juga tidak menggunakan lagi misalnya formalin dan lain sebagainya ini juga bagian dari gerakan yang disebut dengan home funeral dari diri funeral home menjadi home funeral ini yang terjadi belakangan dan trennya itu semakin meningkat orang-orang Amerika itu tidak mau dikubur secara fisik tapi di di kremasi jadi dibakar dihancurkan kemudian untuk mengabadikan yang untuk menjadi memorial itu macam-macam ada yang dijadikan tato ada yang dijadikan cincin ada yang berapaan ada yang dikirim ke luar angkasa dan itu ada institusi yang kemudian bisa memfasilitasi hal itu nah isu yang kedua di dalam kajian political economy kematian dari pendekatan STS itu adalah soal branded jadi kalau pemahaman umum apa yang disebut dengan mati secara fisik itu itu sebenarnya ini adalah berhentinya jantung detak jantung begitu ya dan juga pernafasan kan begitu ya dan itu kemudian misalnya dilihat apakah dia masih bernafas apakah denyut nantinya itu masih berdetak begitu ya kemudian dilihat misalnya apakah ada hembusan kondensasinya seperti apa kemudian matanya nah ini model-model pendekatan yang seperti biasa tapi kemudian semenjak tahun 60-an di Harvard Medical School akhir 60-an itu memperkenalkan standarisasi yang disebut dengan brainstem death gitu ya jadi koma yang tidak mungkin bisa diperbagi jadi kerusakan otak di pangkal otak begitu namun ini menjadi kontroversi pada sekitar tahun 60-an akhir juga yaitu kasus dari Bruce Terker di krecini ya jadi intinya di kasus ini adalah setelah meninggal ini caker ini organnya itu didonasikan gitu didonasikan kemudian selama tahun ada keluarga yang mengugat keluarga yang mengugat itu mengatakan sebenarnya yang menyebabkan Bruce Terker ini meninggal itu sebenarnya bukanlah penyakitnya tetapi adalah karena organnya diambil gitu karena ketika organ diambil sebenarnya dia itu masih hidup dalam arti denyut dan penuhnya itu masih ada masih bisa bernafas bernafasnya juga ke masih ada tetapi memang mudah dinyatakan secara brain jadi otaknya itu itu sudah mati gitu ini kemudian menjadi kontroversi nah sebenarnya munculnya konsep ini itu tidak bisa dilepaskan dari penciptaan dari konsep ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari yaitu soal organ donor organ yang selamat industri organ tubuh ya yang memang saat ini sangat meningkat karena kebutuhan waiting list itu sangat tinggi dan ini juga sebenarnya bukan konsep yang umum karena di Jerman di di eh di Jepang kemudian di Denmark ini juga masih ditolak ada beberapa kritik titik utama yang pertama adalah soal personhood Kenapa ini ditolak karena pandangan ini menyederhanakan manusia karena manusia sebenarnya akan terdiri dari tubuh dan jiwa gitu jadi soul dan body gitu Nah kalau kemudian kematian hanya ditentukan oleh brentet itu artinya dia hanya mereduksi sisi kemanusiaan itu sendiri persembut ini sendiri kemudian posisi soul itu sendiri dimana spirit Apakah spirit itu di 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 gimana itu posisinya itu ada yang kepercayaan bahwa spirit penyawa itu ada yang di hati kemudian di seluruh tubuh kemudian mereduksi bahwa kalau kemudian meninggal itu artinya brentet itu artinya seolah-olah kemudian jiwa spirit itu ada di otaknya kemudian kritik kemudian kematian itu sebuah proses bukan sebuah event jadi kalau kemudian hanya dilihat dari rusaknya otak kematian otak gitu ya akar otak terutama itu otak bawah gitu ya stem itu itu mereduksi kematian dalam arti seperti sebuah event bukan sebuah proses padahal mati terlalu proses dia mulai dari apa tadi ada daying kemudian dan juga apa ada afterlife dan lain sebagainya ini beberapa objection nah ini soal industri yang terkait dengan donor jadi mudah bapak-bapak sekalian bisa dipayangkan ada 109.000 waiting list untuk kebutuhan organ donor dan yang sampai saat ini belum bisa terponuhi dan setiap hari itu ada 17 orang yang meninggal gara-gara menunggu organ donor ini nah karena kalau kemudian brentet ini ini brentet ini tidak segera tidak dirumuskan tidak kemudian menjadi standar maka organ ini bisa merusak bisa rusak dan tidak cukup untuk apa istilahnya untuk didonorkan secara medik gitu ya makanya kemudian meskipun justru kalau dia masih bernafas denyut jantunya itu masih apa berdenyut begitu ya itu malah bagus untuk nanti organ tubuhnya itu jadi makanya kemudian yang diputuskan pertama kali adalah jadi otaknya itu sudah mati atau belum begitu ya sudah selesai atau belum otaknya apakah sudah berhenti atau belum nah kemudian baru kemudian bisa diambil organ tubuhnya kalau di dalam proses sederhananya biasanya setelah dinyatakan meninggal secara brand kemudian diambillah semua alat pernapasan itu sebarang lima menit kemudian kalau dia tidak bisa bernafas kemudian dikembalikan lagi itu alat bantu nafasnya untuk kemudian agar memakai untuk menjaga agar organ tubuh yang akan didonorkan itu bisa didonorkan dalam bentuk kondisi yang bagus ini nah kontroversi ini juga di negara-negara Islam ini masih ada yang setuju ada yang tidak ada yang setuju hanya untuk donor organ gitu ada yang setuju untuk yang lain begitu ya misalnya Mesir-mesir sama sampai saat ini tidak setujui ke soal branded ini konsepsi ini kemudian juga kuwait itu juga tidak setuju beberapa negara di masjid ulama di Afrika Selatan juga setuju kalau di Amerika sendiri di islamic organization di medical association islamic di Amerika ini mesyu ini bagian yang bisa dikategorikan menurut syariah sebagai kategori kematian begitu untuk tujuan donor darah jadi nah terakhir adalah tegwanya apa jadi kematian itu sebenarnya bukan hanya persoalan fenomena biologis maupun personal tetapi juga fenomena sosial itu yang pertama kemudian ketakutan akan kematian itu sebenarnya universal jadi semua kelompok manusia dibat di seluruh mukabung ini ada rasa takut terhadap kematian tetapi cara orang kemudian merespon kematian ketakutan akan kematian ini itu kemudian menghasilkan berbagai ragam kebudayaan kematian yang berbeda-beda oleh karena itu di sisi lain kematian juga bisa menghasilkan perubahan sosial distraks apa disruption jadi kalau misalnya bahkan di dalam sejarah Islam kematian Imam Hussein itu membelah mati Islam menjadi dua golongan kan Syiah dan Sunni kalau menurut Syiah kematian Imam Hussein adalah persoalan teologis bukan persoalan politis gitu jadi persoalan teologis yang menentukan hak dan mana yang benar dan mana yang salah begitu ya atau musim kematian kematian kalau di Indonesia mungkin kita pernah misalnya pahlawan revolusi itu membawa perubahan sosial yang sangat besar gitu ya pada jauh 66 atau mungkin kematian pada zaman reformasi jadi itu jadi bisa berbagai hal yang bisa kita lihat oleh karena itu memahami kematian itu sebenarnya kita sedang memahami kehidupan baik kehidupan di dunia maupun nanti afterlife kehidupan setelah meninggal sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Ustadi Hamzah oleh karena itu saya ingin menutup apalagi dengan sebuah ayat dari Al-Quran surat Al-Hajj ayat 66 wahuwalladhi ahyakum sumayumitukum sumayuhyikum innal insana lagapur sesungguhnya Allah lah yang memberi kita hidup yang menyebabkan kita mati dan kita akan dihidupkan kembali lagi memberikan kita kehidupan lagi dan sesungguhnya manusia itu banyak yang tidak yang menyukuri nikmat dari Allah SWT demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Imam menarik sekali saya jadi tertarik mau sedikit kalau boleh bersharing nah ini juga karena saya tuh bergerak dalam isu lingkungan kan nah ini tuh yang sedang lagi heboh dibicarakan di kalangan kaum environmentalist bagaimana namanya apa buriel pod jadi dimasukin seperti telur ketika kita meninggal bisa dilihat itu digambarnya terus nanti ada bibit pohon nah nanti kita menunggu gitu saya sempat menjelaskan juga dalam Islam kita punya apa punya konsep bahwa apa kita di dalam apa di pemakaman kan kita juga disunahkan untuk menanam pohon jadi dan kita tuh enggak 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 pakai kofi dan segala macam gitu jadi ada tuh kayak proses pemakaman tuh kita suka membicarakan juga dalam apa dalam gerakan lingkungan hidup dan menarik tadi salah satu yang menggelitik saya juga tentang ruh konsep ruh yang dikaitkan dengan animisme saya pernah dengar dari salah satu scholars dia bilang bahwa kenapa waktu orang-orang Eropa datang ke apa ke negeri-negeri mayoritas muslim waktu mau apa kolonik kolonialisasi mereka menganggap kawan muslimin itu animis karena dalam Islam kan kita semuanya punya ruh jadi pohon punya ruh gunung punya ruh karena semuanya kan makhluk Allah juga binatang jadi mereka menganggap itu animisme gitu padahal kan sebenarnya Islam itu monoteisme jadi saya waktu lagi belajar bagaimana apa bagaimana pohon itu berkomunikasi terus apa ruhnya binatang dan ruhnya tanaman itu nah itu tadi saya jadi ini dia yang dimaksud dengan konsep animis apa ruh itu kalau ruh itu karena sangat apa misterius jadi dianggapnya gaib jadi dianggapnya adalah animisme terima kasih apa apa Pak Imam ini menarik sekali tadi apa penjelasannya dari konsep secara budaya bagaimana kita melihat kematian mati dan juga proses apa hubungan sosial dari kematian itu sendiri diantara masyarakat terima kasih banyak dan saya mengundang bapak ibu sekalian baik yang di zoom maupun yang di facebook live atau di youtube jika ada pertanyaan kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi silahkan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya saya coba cek di chat oh tidak ada yang bertanya atau semuanya pada ini apa jadi kayak Pak ustazi dan Pak Imam bilang bahwa kematian itu saking gaibnya jadi banyak yang takut akan takut bertanya karena takut dengan dengan konsep kematian itu sendiri bagaimana ini ada yang ingin bertanya bapak ibu sekalian silahkan lho munggu saya mbak nana silahkan silahkan Pak Duta ya jadi icebreaker aja supaya yang lain juga nanya ya silahkan di California ada ada undang-undang untuk the end of life right to die mungkin mas imam atau mas ustazi bisa bisa sedikit elaborasi itu memang ya utenisium mungkin ya Pak ya kayak the right to die ya artinya orang yang sudah tidak bisa sembuh lagi bisa disuntik mati aja gitu dia punya hak untuk itu terima kasih Pak Duta pertanyaannya ini menarik banget mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi silahkan saya ingin tampung tiga kalau bisa jadi biar nanti bisa langsung dijawab oleh Pak ustazi dan Pak Imam bersama-sama apakah ada yang ingin bertanya saya nggak lihat di Facebook live atau di YouTube kira-kira ada yang bertanya nggak Pak Arief atau semuanya pada karena topengnya kematian jadi nggak ada yang mau nanya sebentar saya cek dulu ya ya terima kasih Pak Arief saya juga kayaknya tergelitik apa konsep tadi tentang the dying itu kan dying kalau disini kan apa di kayaknya di negara-negara barat ya itu ada apa ada 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 ketika misalnya orang yang udah sakit terminally terminally ill itu mereka ya sudah apa ya udah maksudnya kayak nggak ada harapan gitu dan apa bahas kalau dalam bahasa Inggris kan ada oh she's dying or he's dying tapi dalam bahasa Indonesia kan sebenarnya nggak ada gitu saya suka bingung juga temen terjemahkan kayak apa dying jadi orang yang misalnya punya penyakit tertentu misalnya kanker yang udah stadium akhir yang dokter sudah angkat tangan dan apa nggak ada harapan itu disebut dengan dying sementara kalau diterjemahkan itu nggak ada gitu jadi bagaimana itu kita melihat apa ini apa konsep ini gitu baik dari secara kultur atau secara teologis saya suka bingung juga maksudnya apa maksudnya mengekspresikan itu karena nggak ada kalau misalnya ingin saya terjebakkan ke dalam bahasa Indonesia paling saya bilang oh dia sudah sakit parah dan apa ya kalau istilah mama saya oh ya waktu mungkin dia waktunya sudah dekat gitu istilahnya jadi jadi mungkin itu terjemahan yang paling dekat kalau yang saya saya lihat jadi tambahkan Mbak Nana tentang itu boleh ya ya boleh-boleh disini kan kalau sudah dokter menyerah dicabut life supportnya kemudian dikirim ke hospice hospice itu semacam rumah tempat menanggung kematian begitu itu mungkin ada sedikit ya ya betul Pak Duta itu ya di negara-negara sepertinya negara-negara barat ya adik saya kebetulan di Australia kerja di rumah sakit dan dia bilang juga kalau kalau dia istilahnya dia kalau orang sudah masuk hospice yaudah itu nggak ada harapan dia bilang gitu jadi dia tuh mereka udah bahasanya mereka deh ya di rumah sakit itu nah itu gimana tuh Pak Imam dan Pak Ustazi sepertinya nggak ada pertanyaan dari Facebook dan dari Youtube jadi Pak Arief baru kasih tahu saya jadi mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Pak Duta dan tadi yang concern saya apa penjelasan terhadap isu tersebut gitu jadi isu atau ekspresinya tuh bagaimana ditinjau dari sisi teologis dan sisi budaya silahkan silahkan siapa yang mau duluan monggo mau diberikan ke siapa dulu ini oh iya boleh Pak silahkan aja Pak Ustazi mau duluan boleh menjawab nanti terus Pak Imam maaf saya akhirnya pakai peci nih Mas Imam pakai peci Pak Duta pakai peci ya saya ya baik terkait tadi yang yang saya yang terakhir ya jadi Pak Duta dulu tentang terminasi hidup sebenarnya pada munas ini saya bicara di konteks Muhammadiyah ya kemarin Mbak Nana ikut juga pada munas Tarsih ke 31 kemarin salah satu isu yang dibahas itu memang eutanasia dan palliative care jadi dengan mempertimbangkan seluruh aspek apa ananya atau seluruh perspektif dari sisi bayaninya ya teks normatifnya maupun burhaninya dari temuan sains dan penelitian-penelitian yang terkait kemudian dari sisi urbaninya dari bagaimana keterkaitan emosi keterkaitan perasaan dan sebagainya maka di press release karena ini belum ditangpensikan di PP mungkin saya tidak menjawab tapi penjelasan-penjelasan awal di web Muhammadiyah sudah dijelaskan bahwa eutanasia itu haram sifatnya jadi mengakhiri hidup yang semestinya harus dipertahankan itu tidak diperkenankan karena mestinya manusia yang yang hidup atau yang yang bisa merawat atau memberikan penopang hidup bagi yang yang sudah sakit atau proses daeng tadi yang daeng tadi itu harus memberikan paliatik care yang betul-betul maksimal untuk menopang hidup bukan malah di diakhiri karena hak hidup itu merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh seseorang meskipun seseorang yang memiliki hak hidup itu memang sudah tidak merasakan hidup karena dia menjalani proses daeng tadi atau sekarat ya dalam arti koma atau lain sebagainya mungkin seperti itu Pak ini perspektif teologi sekali lagi mungkin perspektif sains atau pertimbangan-pertimbangan lain yang berlaku di Amerika atau mungkin di negara lain yang menerapkan eutanasi itu boleh mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain saya kira seperti itu tapi dalam konteks Islam pun secara umum tidak hanya di Muhammadiyah saya kira itu menjadi pertimbangan yang yang memang tidak lazim untuk mengakhiri hidup karena manusia hidup itu anugerah dan harus dijaga kehidupannya baik oleh dirinya oleh subjek yang yang sakit itu harus menjaga atau subjek lain yang di luar yang sakit orang lain harus menopang untuk kehidupan baik baik fasilitas yang fisik maupun non-fisik seperti ya motivasi dan sebagainya saya kira seperti itu Pak Duta perspektif yang yang saya kira sampaikan saya berdasarkan apa yang dilakukan di Muhammadiyah kemudian terkait dengan isu lingkungan dalam konteks kematian mungkin kita harus kembali ke konteks konteks dalam arti dimana fenomena kematian itu ada kalau apa namanya di lingkungan kita atau akar budaya kita secara secara umum di Nusantara ini memang akan sangat terkait dengan isu lingkungan misalnya di wilayah-wilayah muslim atau di wilayah yang mayoritas muslim setiap setiap hal yang terkait dengan kematian itu memang ada ada kelaziman untuk menghijaukan wilayah yang yang di yang digunakan untuk memakamkan itu yang muslim kemudian yang di Hindu misalnya di daerah terungan itu lingkungan hutan yang memang rimbun yang disitu wilayah pemakaman kemudian radisi Toraja Alu Todolo yang merupakan ubah cara pemakaman itu ratraksi tradisi khusus disitu juga ditempatkan di lorong-lorong di tempat pemakaman-pemakaman yang memang rimbun dan disitu secara kelestarian alam memang dijaga disitu sehingga tidak boleh nanti akhirnya cerita mitos tidak boleh menebang hutan merusak hutan merusak lahan yang disitu ada pemakaman maka dalam konteks tertentu yang lain lagi akhirnya tempat pemakaman jadi sangat rimbun sangat gelap dan sangat lembab dan tambah menakutkan lagi disitu munculnya mitos-mitos yang lain lagi tapi intinya terkait dengan isu lingkungan seperti itu tetapi dalam konteks wilayah-wilayah yang memang tidak seperti itu misalnya darah darah yang gersang tandus di timur tengah misalnya konsep pemakaman di lorong-lorong gunung batu dan sebagainya diceruk-ceruk batu baik di tradisi Yahudi pun seperti itu diceruk-ceruk batu kemudian di muslim pun begitu ya tentu wacana lingkungan itu akhirnya tidak-tidak tersebut karena memang konteks alamnya konsep ekologinya akan berbeda dengan konteks yang ada khususnya di Indonesia atau wilayah-wilayah yang memang sangat memungkinkan untuk pelestarian seperti itu terus yang berkait dengan saya mungkin sedikit komentar Mas di animisme tapi terkait dengan komentar Mbak Nana tentang animisme sebenarnya bukan ke situ arahnya dalam arti ketika di situ ada pelestarian alam kemudian tercipta mitos bahwa di alam itu ada roh-roh yang sudah mati sebenarnya itu tidak serta-merta mitos itu lahir dalam konteks seperti itu karena animisme itu sebenarnya jauh jadi satu kondisi pemikiran satu konsep yang jauh ada sebelum mereka ketemu dengan atau misalnya peneliti-peneliti barat ketemu dengan konteks masyarakat yang meyakini itu karena yang dipahami oleh Taylor di primitive culture itu sebenarnya melanjutkan dari pemahaman-pemahaman teoritis filosofi dari Lucian Levy-Brull terkait dengan primitive mentality itu sebenarnya primitive tidak dimaknai sebagai keterbelakangan tetapi dimaknai sebagai dasar dari satu kesadaran manusia terkait keberadaan atau eksistensi di luar dirinya sebagai subjek nah oleh karena itu ketika konsep itu lahir konsep tentang animisme lahir yang disitu salah satunya didatikan dasar asal-usul agama bahwa agama itu muncul karena pemujaan terhadap roh orang-orang yang sudah meninggal yang itu berada di setiap benda dan itu dimunculkan mitos disitu dimunculkan ritual disitu dimunculkan alat-alat upacara keagamaan doa-doa dan sebagainya pokoknya inti-inti dari aspek yang paling dasar dari agama Filler mengatakan itulah yang menjadi awal atau dasar yang paling primitive dari agama nah dari situlah kemudian ketika teori ini dikembangkan oleh ilmu-ilmu lain yang ada di Eropa dan ketemu dengan konteks budaya-budaya yang memang seperti itu akhirnya ada justifikasi oh kayak gini ini ternyata animisme padahal pelakunya sendiri misalnya masyarakat-masyarakat di pedalaman misalnya di Toro dia tidak mengatakan bahwa kami ini animis kami meyakini bahwa roh-roh yang sudah meninggal itu yang berada di empat penjuru mata angin itu itu memang apa namanya menjadi kekuatan dan itu harus dipuja karena dia akan menjadi dewa nanti akan menjadi subjek atau menjadi eksistensi yang lebih tinggi dari manusia yang ada di alam bumi mungkin seperti itu sehingga ketika ada orang lokal atau indigenis orang orang atau orang atau orang orang yang kemudian memuja sesuatu yang berada di balik pohon-pohon sehingga dia melesatkan pohon itu bisa dimaknai disitulah sebenarnya makna lokal knowledge yang ada di indigenis orang seperti itu mereka menyatu dengan alam nanti ada satu pandangan ini masih ma'am nantinya lebih menegaskan ada pandangan apa namanya intersubjectivity bahwa subjek manusia yang di dalamnya ada roh juga itu berinteraksi dengan subjek lain yang berada di luar manusia apakah itu manusia lain atau non-human pohon misalnya batu yang disitu ada roh itu hubungan intersubjectivity hubungan apa namanya timbal balik ada hubungan timbal balik sehingga tidak boleh menebang pohon merusak pohon merusak air sungai merusak biodiversity itu tidak boleh karena mereka mempunyai relasi roh yang sama itu kan kita tidak mengatakan itu anemis bukan karena di Islam pun ketika Al-Quran mengatakan kulu wasyropu walatus ribu itu kita tidak memanai di makanan atau sumber makanan atau media yang menjadi sumber makanan sawah ladang hutan dan sebagainya itu mempunyai roh tapi kita memaknai spirit spirit bukan dimaknai sebagai roh sebagaimana animisme tailor tetapi kita maknai sebagai disitu ada intersubjectivity dan ini kalau kita menggunakan perspektif misalnya gaya Gustav Jung tentang collective unconsciousness atau arketip disitulah kita melihat bahwa tanaman yang kita makan disitu ada konsep spirit sehingga kita harus bijak hutan ada konsep spirit sehingga kita bijak tidak boleh itu serifu minum harus bijak tidak boleh melebih atau memasukkan yang haram karena dalam bilik kita ada roh di dalam sana juga ada roh atau spirit yang sama sehingga ada positif apa namanya relation antara subjek satu dan subjek lain mungkin seperti itu itu mungkin bisa dilengkapi mas menarik ini kayaknya gak cukup tentang kematian nanti saya pengen lanjut pengen lanjut topik yang berikut mungkin di sesi yang berikutnya Pak Imam silahkan Pak Imam tanggapannya dari pertanyaan Sudah sangat komprehensif tadi penjelasannya Mas Ustadz Hamzah ini senior saya jadi memang salah satu kritik tajam terhadap Taylor ini dia adalah deduktif kategori ya gitu kan jadi deduktif kategori artinya dia itu melakukan deduksi dari kategori-kategori yang dia sebenarnya ciptakan sendiri sebenarnya tidak memiliki bijakan di realitas yang tadi seperti disampaikan oleh Mas Ustadz masyarakat tidak menganggap itu sebagai animis animisme tapi kata animisme itu Tyler yang menyematkan begitu yang kemudian itu dijadikan kategori universal oleh kata itu dianggap tidak memiliki basis yang kuat seperti itu yang kemudian yang kedua yang tadi saya sampaikan kritiknya ini ethnocentrism jadi pandangan-pandangnya sangat dipengaruhi oleh perspektif orang-orang kulit putih gitu kan yang kemudian seperti merasa memiliki peradaban yang lebih unggul gitu kan kalau ethnocentrism itu kan merasa bahwa peradaban lain kebudayaan lain itu lebih rendah dari kebudayaan yang saya miliki begitu oleh karena itu kemudian menganggap bahwa kepercayaan keyakinan yang ada di Eropa yang dia yakin yang paling unggul yang paling unggul tuh dalam evolusi yang paling tinggi kan jadi monotheism dan ini sudah banyak kritik dari para antropolog juga itu yang soal konteks itu ya nah itu juga sebenarnya kalau kita tarik yang lain juga misalnya tadi yang saya sempat sebut yaitu antropolog besar yaitu Clifford Gertz dia sudah meninggal tahun 2006 kategori yang dia ciptakan santri priayi abangan ini sebenarnya juga istilah yang diciptakan oleh Gertz kayak gitu meskipun istilah itu banyak digunakan di masyarakat tetapi sebenarnya tidak untuk menunjukkan kategori yang seperti disebutkan oleh Gertz itu jadi memang dia melakukan penelitian di lapangan tetapi kemudian ketika dia melakukan abstraksi kemudian dilakukan generalisasi apalagi antara kategori priayi abangan dengan santri ini kan sebenarnya tidak match kalau dikatakan sebagai sebuah kategori gitu ya karena kalau misalnya santri dan abangan itu kan lebih kepada religisitas sementara kalau priayi itu lebih kepada status sosial jadi sebenarnya kalau kemudian menggunakan tiga kategori dalam satu hembusan nafas itu sebenarnya tidak match itu juga banyak kritik dan sudah banyak juga yang melakukan kajian-kajian ini nah terkait dengan soal jadi undang-undang yang ada di California itu yang tadi disampaikan oleh Pak Juta itu memang baru-baru juga jadi itu baru di kalau tidak salah kalau diundangkan itu baru tahun 2015 dan kemudian banyak diikuti oleh negara-negara bagian lain yaitu yang disebut dengan kalau tidak salah ya end of life option act gitu ya jadi undang-undang untuk memilih mengakhiri hidup gitu ya atau bantuan untuk melakukan bunuh diri singkatnya seperti itu jadi daripada orang-orang yang sudah dying yang mengalami apa istilahnya proses yang sangat sakit lama sekali kemudian diberi pilihan untuk kemudian untuk mengakhiri hidupnya jadi ini pilihan dan ini memang sangat juga dipengaruhi oleh liberalisme dan individualisme itu yang konsep utama yang sangat dijunjung tinggi sebagai bagian dari sipil religion gitu ya di Amerika Serikat itu penghargaan terhadap kebebasan manusia untuk memilih termasuk memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan kalau saya pernah dengar sudah hampir 10 negara bagian ini yang sudah mengikuti undang-undang yang sudah diinisiasi oleh di California dan di California perdebatannya sudah sangat panjang jadi hampir 20 tahun lebih sekitar dimulai mungkin sekitar tahun 70-an begitu ya dan baru diundangkan oleh kemarinan sepertinya trennya juga nanti akan diikuti oleh negara-negara bagian lain kalau di Indonesia jelas sepertinya kita punya pandasan norma agama jelas tadi yang disampaikan oleh Mas Ustadi juga dari PP Muhammad juga jelas jadi etunasia itu haram hukumnya dan saya baca juga di fatwa Islami Medical Council di Association Amerika juga tidak membolehkan etunasia saya kira itu Bu Baik terima kasih banyak Pak Imam atas penjelasannya saya sendiri juga UT Indonesia saya ingat dulu waktu saya undergraduate pertama tahun pertama saya di Amerika undergraduate jadi ini masih anak singkong terus salah satu kelas saya waktu itu kalau tidak salah Inggris harus membuat esai tentang UTINESIA apa pendapat saya tentang UTINESIA sementara saya sendiri tidak tahu apa itu UTINESIA setelah dijelaskan apa itu saya bilang kok bisa orang boleh mengakhiri hidupnya konsep yang kita kan tidak pernah ada konsep seperti itu maksudnya bagaimana Anda mempunyai kebunyai untuk kehidupan Anda jadi itu saya setiap ingat UTINESIA ingat ke kelas itu lagi berpuluh-puluh tahun yang lalu jadi terima kasih banyak ini dari paparan dari Pak Ustazi dan Pak Imam menarik sekali saya yakin pasti masih banyak pertanyaan dan banyak yang perlu direfleksikan mati dan kematian ini adalah suatu yang pasti akan terjadi bagi tiap yang hidup seperti tercantum dalam Al-Quran namun kita gak tahu kapan dan prosesnya itu karena seperti tadi penjelasannya Pak Ustazi yang sudah ke alam berikutnya tidak ada yang pernah kembali jadi kita gak tahu ceritanya itu gimana walaupun ada yang namanya ada dari Mbak Isna bertanya oh ada yang bertanya oh ada mungkin satu lagi ini ya boleh ya kita mungkin ekstensi sedikit ya Mbak Isna ini saya bacakan ya pertanyaannya apakah oh iya tentang orang-orang yang mengalami after death experience tadi kan juga ada disebutkan kalau gak salah dalam paparannya Pak Ustazi jadi yang orang yang seperti mati suri atau koma yang kembali lagi terus mereka menceritakan pengalamannya ini Mbak Isna bilang bahwa pengalamannya malahan bagus-bagus bahkan ada juga yang gak mau balik lagi ke dunia terus bahkan ini karena saking bagusnya dibuat documentary di film dokumenter apakah ini terjadi hanya di agama lain atau di Islam atau gimana ini saya juga pernah dengar sih maksudnya kisah-kisah seperti itu dari orang-orang yang koma biasanya ada ketemu neneknya yang udah meninggal atau apa terus dia kembali lagi itu bagaimana pandangannya dari Pak Ustazi dan Pak Imam Mas Imam dulu atau siapa dulu Mas Imam boleh Pak Imam kalau mau duluan silahkan Pak Imam ya baik sepanjang saya mempelajari antropologi itu memang saya belum mungkin keterbatasan pengetahuan saya saya belum menemukan etnografi pengalaman orang meninggal yang ada adalah etnografi tentang pengalaman dikunjungi orang-orang yang sudah meninggal nah itu jadi itu berbeda dan itu banyak dialami oleh masyarakat bukan hanya masyarakat modern tapi juga masalah-masyarakat di suku-suku di Afrika kemudian di Amazon makanya kemudian pemujaan terhadap spirit atau roh itu menjadi sangat sentral bagi mereka karena mereka merasa bahwa meskipun orang-orang yang sudah meninggal itu leluhur mereka itu masing-mereka masih berkomunikasi nah komunikasi itu bahkan ada seorang antropolog dari Inggris dia itu mendokumentasikan dan ini karena kebetulan dia menikah dengan salah seorang kepala suku di Afrika dan dan dia mengalami sendiri proses itu jadi ibu mertua dia yang kemudian salah seorang elit sukulayah di Afrika meninggal nah pada saat itu dia sudah ada di London di Inggris itu nah setelah meninggal kemudian pada suatu hari dia itu dikunjungi oleh roh ini jadi bermimpi di dalam masuknya itu semuanya hampir bukan hanya catatan dari antropolog ini saya baca di beberapa kadernografi juga hampir semua proses cara mengunjungi orang-orang yang sudah hidup dari orang-orang yang sudah meninggal ini leluh-leluh mereka adalah melalui mimpi dan kemudian mimpi ini sebenarnya memberikan tanda tertentu kalau menurut cerita yang antropolog ini begitu dia mimpi besoknya dia sakit begitu itu dia bermimpi bahwa ibu mertuanya itu itu memandangi dia itu dengan sorot mata yang tajam jadi kayak semacam bukan melotot tapi memandang tapi dengan tajam begitu tapi tidak melotot besok harinya setelah mimpi itu dia sakit ini diceritakan di salah satu buku begitu ya setelah sakit kemudian dia bertemulah menanyakan tentang setelah sakit sakitnya ini sakit dia biasalah panas dan sebagainya kemudian dia pergi ke dokter kemudian dia karena dia orang modern nah kemudian setelah mendapatkan mimpi itu dia ceritalah kepada suaminya yang kebetulan orang asli saya kemarin malam mimpi bertemu ibu kamu ibu kamu itu menatap saya dengan tajam nah menurut suaminya ini oh gak apa-apa jadi tidak akan terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan itu biasa saja gitu nah berbeda kemudian pengalaman mimpi lain yang temannya itu temannya dari suaminya yang orang asli suku itu mengalami mimpi yang menakutkan bertemu dengan leluhur lain dan terjadi sesuatu yang tidak inginkan nah ini modil-modil kemiripan seperti itu yang saya temukan di beberapa dan ini kemudian saya jadi ingat kepercayaan dari orang-orang Jawa zaman dahulu ini saya pernah kebetulan ada banyak saudara saya yang masih memegang tradisi Jawa gitu ya kuno-orang kuno gitu ya mereka misalnya ada kepercayaan bahwa kalau keluar pada hari di mana ayah atau ibunya atau bapaknya itu meninggal itu pamali gitu ya atau misalnya itu tabu atau yang disebut dengan hari naas begitu ya jadi sebisa mungkin dia tidak akan berpergian atau melakukan hal yang sifatnya misalnya kayak berpesta atau apa pada hari di mana orang tuanya meninggal karena ada keyakinan bahwa itu hari-hari yang harus dihormati karena pada saat itu orang tuanya terleluhur dia kakek neneknya mungkin meninggal dan itu beberapa orang Jawa di Indonesia masih memegang tegu tuh misalnya besok dia mau hajatan jangan hari itu karena hari itu adalah di mana orang tuanya meninggal atau misalnya mengadakan pesta perkawin atau mau pergi kemana gitu itu tidak boleh karena itu masih ada komunikasi secara spiritual yang itu biasanya datang melalui alam mimpi nah perkara apakah ini mimpi kalau di dalam penjelasan teologis Islam itu kan mimpi itu bisa bunga tidur bisa dari setan atau seperti apa kayak gitu nah itu ada penjelasan lain tapi ini kesaksian dari experience orang-orang yang pernah dikunjungi oleh orang-orang yang sudah meninggal jadi mungkin itu elaborasi sedikit dari saya itu Pak Nanai terima kasih Pak Imam bagaimana Pak Ustazi itu tadi pengalaman pertanyaannya Mbak Isna pengalaman orang yang mungkin koma ya bukan meninggal tapi koma yang lama terus kembali lagi yang banyak dibuat film dokumenter dan ceritanya menarik oke terima kasih Mbak Nena ya tadi Mbak siapa Bu Isna ya atau siapa tadi Isna ya Isna baik sebenarnya untuk melihat fenomena itu memang ada beberapa perspektif yang bisa digunakan kalau perspektifnya itu perspektif sains saya kira memang tidak bisa menjangkau ke sana karena sains sifatnya yang jelas empirik karena sudah bukti-bukti empirik yang bisa di yang apa namanya bisa diukur secara objektif artinya dalam konteks seperti apapun itu terukur secara objektif tentu tidak mungkin gitu ya di apa namanya dijangkau oleh sains oleh karena itu perspektif yang yang digunakan untuk menjelaskan ini tentu perspektif yang sifatnya normatif dan ini bisa dari mitos bisa dari agama nah khusus bagaimana pandangan islam terkait seperti itu kita bisa merujuk ke ini normatif dulu bayani lah istilahnya di Muhammadiyah tadi bayani itu kita bisa merujuk ke Al-Quran di surah Azumar yang 42 saya disampaikan disini kenapa kita memegangi ini memegangi cara pandang yang sifatnya teologis seperti ini karena memang peristiwa mati atau dalam kematian atau alam dying bagi orang yang mengalami itu memang sama sekali tidak empirik maka kita mengambil informasi yang menjelaskan semesta dari kehidupan itu yang dalam konteks ini adalah Al-Quran ini ayat ini kurang lebih begini terjemahnya Allah memegang jiwa orang yang mati dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidur berarti beridur maupun mati itu jiwanya sama-sama dia bukan Allah termasuk yang koma tadi atau dying tadi ya kemudian Allah melanjutkan maka Allah atau dia menahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya tidak dikembalikan dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan artinya dia melepaskan jiwa yang dikembalikan itu kembali kepada orang yang koma atau yang tidur tadi dia bisa bangun kembali Allah kemudian mengatakan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir artinya kita bisa memikirkan fenomena itu sebenarnya fenomena tentang alam ketika seseorang itu mati atau tidur atau koma koma yang panjang berarti dia mengalami satu kondisi yang kita tidak bisa menguraikannya hanya dia sendiri yang bisa mengalami nah ketika dia bangun dia bisa menceritakan seperti kalau konteknya tidur tidur yang sudah sampai ke tingkat paling tinggi ya ya REM itu ya tidur paling tinggi itu disitu memungkinkan tercipta sebuah mimpi yang mimpi itu sangat luar biasa disitu mungkin bisa ketemu dengan apapun gitu ya kemudian kita bisa ketika bangun bisa menceritakan hasil mimpi itu kembali memang sebenarnya kalau dalam konteks Al-Quran mimpi itu pun masih dipilah-pilah mimpi ini yang disebut dengan ru'yah sojika mimpi yang betul-betul itu wahyu ya misalnya terjadi dalam kasus Nabiullah Ibrahim Nabiullah Yusuf gitu ya itu mimpi yang satiqah yang disitu Allah berpesan Allah mewahyukan kepada Nabi tersebut tapi ada yang mimpi biasa seperti mimpi kita itu tidak ada konsep wayunya ya mimpi kita yang misalnya ketemu dengan Ronaldo ketemu dengan siapa misalnya Marquez misalnya ketemu dengan siapa kita bisa tadi malam kita ketemu dengan ini itu tidak bisa di justifikasi sebagai sebuah kebenaran karena itu sifatnya subjektif hanya dia yang mengalami hanya dia yang mengalami ini peristiwa yang sangat psikis nah berkait dengan penjelasan seperti itu bagaimana after the experience bagaimana ketika orang mati kok bisa kembali itu saya kira tidak ada ya orang mati bisa kembali saya kira tidak ada karena kalau sudah mati ya sudah mati kalaupun dia hidup kembali tentu dia dikatakan dalam bahasa kita sejarah ini mati suri atau sebenarnya koma tapi dia sebenarnya sudah hidup atau potensi hidup yang sangat lemah tapi kemudian ada potensi itu kembali dan itu saya bukan mengalami tapi ada tetangga yang mengalami dan bercerita disana itu apa sana jadi kayak orang mimpi jadi enak tempatnya enak tapi kan kita tidak bisa bisa memberikan pembenaran itu betul lo pondak karena dia sangat tapi kalau sudah mati betul sudah dikubur kemudian balik kembali dalam berwujud roh dalam wujud itu ya tentu kalau kacamata kita kacamata teologi tentu tidak mungkin bisa karena yang namanya roh itu membutuhkan jasad untuk dia bisa bisa kemudian menyatu dalam dimensi kita lagi dan itu sudah tidak mungkin karena jasadnya sudah nah itu kemudian dimunculkan mitos-mitos tadi saya kira begitu Mbak Nana dan Mbak Lina dan Mbak Ismail terima kasih banyak ini Pak Imam dan Pak Ustazi atas penjelasannya yang panjang lebar dan dalam sekali sangat menarik dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua khususnya pada saat ini karena kita masih dirudung pandemi di seluruh dunia dan berita-berita kematian sepertinya jadi semacam apa ya kayak kayak gak ada gitu sehari yang saya gak ada berita kematian saat ini saya hampir kadang-kadang gak mau pegang handphone karena setiap saya buka handphone isinya semuanya di semua grup di semua sosial media dan itu kayak bertubi-tubi jadi kadang-kadang saya nafas dulu gitu maksudnya tapi tentunya kita semua harus ingat tentang kematian karena apa sooner or later ya cepat atau lambat kita pasti ada gilirannya dan hanya Allah yang tahu kapan waktunya jadi ya saat kita masih di dunia adalah waktu kita untuk bersiap-siap terima kasih terima kasih kepada para narasumber kita pada malam hari dan pagi hari ini dan juga terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang sudah mengikuti kalamu pada hari pada kali ini dan tetap terus ikuti kalamu setiap setiap minggu dari PCIM Amerika Serikat dengan topik-topik dan tema-tema yang menarik by kelas mari kita tutup majelis kita pada hari ini dengan doa penutup majelis subhanakallahumma wabihamdika asyadu'ala ilah aila anta astaghfirullah atubwilai wilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya dan salam sehat selalu terima kasih terima kasih semuanya wassalamualaikum wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh selamat menikmati